Saya kan TKW Singapura, mau jalan 7 tahun. TKW Singapura mau jalan 7 tahun, kenapa? Alhamdulillah sih, kerjaan itu enak, Miss. Cuman dilemanya tadi nih, Miss. Gimana pendapat Miss saya, milih mundur demi anak, apa maju demi anak juga, Miss? Maksudnya mundur demi anak itu kenapa, maju demi anak itu kenapa? Di rumah kan anak gue, gak ada yang, ada ibu angkat yang jaga Miss. Cuman ibu angkatnya sekarang udah sakit-sakitan. Saya disini 3 tahun, ibu saya kan kena kanker, meninggal dunia Miss. Saya tulang punggung, gimana ya? Dilemanya, kalau gimana, Miss? Anakmu umur berapa sih? Umur 18 tahun. Oke, 18 tahun. Yang kecil umur 14 tahun SMP kelas gue. Dilemanya, apa? Cuman posisinya penting, gak ada yang jaga Miss. Sekarang kan pergaulan anak muda itu susah diatur, Miss. Saya takut di... Halo? Mati ya? Kok mati sih? Kok mati? Lah, hilang. Mati sendiri? Mati sendiri? Mati sendiri ya, saya gak tahu kenapa. Maju demi anak, mundur demi anak. Kalau saya sih, tergantung kamu. Kalau mundur demi anak, pulang ke Indonesia, ya gak apa-apa. Bisa aja. Kok mati, mbak? Halo? Kok mati? Halo? Jadi, itu tergantung sama kalian. Kalian maunya seperti apa ya? Maju, mundur pun bisa ya. Kalau maju, untuk masa depannya anak bisa sekolah lebih tinggi. Kalau mundur, untuk masa depannya anak, untuk punya akhlak lebih baik. Apakah jaminan ibu ada di samping anak akan lebih baik? Juga tidak ada jaminan juga ya. Benar gak sih? Tidak ada jaminan bahwa anak di samping kita itu akan lebih baik lagi? Atau seperti apa dan bagaimana? Intinya adalah kita harus jaga diri dan waspada aja deh. Jadi, buat teman-teman yang dilema nih, ingin pulang ke Indonesia, tapi karena keuangan gak ada ke luar negeri, setelah ada di luar negeri, anak gak ada yang menjaga. Pasti bingung. Pilih salah satu, karena hidup ini penuh dengan tantangan dan pastinya satu hal, pastinya satu hal juga. Segalanya ada konsekuensi saat kamu berada di luar negeri untuk membiayai pendidikan anakmu, ya kemungkinan besar anakmu akan sukses atau anakmu tidak sukses. Begitu juga saat kamu pulang ada di Indonesia, anakmu tidak ada biaya untuk bersekolah, apakah anak tidak bersekolah itu tidak mungkin sukses, tidak ada jaminan juga. Tapi, dari riset bahwa anak yang gak sekolah sama anak yang sekolah, lebih banyak kan anak yang sekolah suksesnya dibandingkan yang tidak sekolah. Mungkin tidak bisa dipakai hari itu juga, tapi tetap pendidikan itu sangat-sangat penting ya teman-teman ya. Gak ada yang namanya pendidikan itu tidak penting. Pendidikan itu sangat penting sekali. Banyak orang yang bilang, ngapain sekolah tinggi-tinggi gak jadi apa-apa? Eh, giliran jadi apa-apa, butuh ijazah, bingung dong. Bener gak sih? Mungkin itu aja ya teman-teman dari saya, karena saya sudah dari jam berapa tadi live-nya ya? Hampir berapa jam ya? Satu, dua, tiga, tiga jam saya live ini. Ugal-ugalan live-live terpanjang hari ini ya. Karena saya sudah kembali lagi di tempat saya, bagus gak tempatnya? Indah gak tempatnya? Padahal gak ada apa-apanya ya, cuma korden aja. Ini like kordennya dibuka, tau wanas banget. Lihat teman. Jadi like kordennya dibuka, tau wanas banget. Sangat-sangat-sangat wanas sekali. Inilah Indonesia. Indonesia sepanas ini. Seterik ini Indonesia. Makanya harus adem. Bagaimana bisa ngedem di Indonesia? Pakai duit. Duit, duit, duit. Jadi buat teman-teman, bagaimana bisa meredam keadaan biar lebih dingin? Pakai duit. Sek Oana som? Pana sepul. Pana sege. Iroh-iroh. Terima kasih.